Intro Hasil buah yang melimpah dari pohon apel ini juga tidak jauh dari peran memilih bibit yang baik dengan kualitas unggul. Intro Jika pada video sebelumnya kita membahas pertanian buah apel organik mulai dari proses menanam hingga panen, pada kali ini kita akan membahas proses dan langkah menciptakan bibit apel yang baik, yang memiliki sifat unggul seperti induknya dan juga cepat panen. Intro Sebelum pada tahap okulasi, petani akan menyiapkan pohon apel baru melalui bijinya. Biji-biji pilihan ini perlu melalui tahap after repining, istilah yang dipakai untuk memberikan suhu dingin pada biji apel agar merangsang untuk tumbuh. Intro Suhu idealnya adalah 4,4 hingga 5 derajat celcius. Sehingga jika tidak menemukan musim dingin bisa menggunakan kulkas atau sejenisnya. Biji ini biasanya ditempatkan di tisu basah khusus sebelum akhirnya ditanam pada media tanam. Media tanam yang disarankan pada proses penyemean apel ini adalah tanah gambut dengan pH netral. Setelah itu ditempatkan pada rumah kaca untuk mengatur kelembaban dan mengatur waktu penyiraman yang tepat. Setelah 1 hingga 3 minggu, pohon apel akan terlihat berdiri dan memiliki beberapa daun muda. Setelah batang pohon mencapai tebal sekitar 1 cm, artinya pohon ini siap untuk dilakukan okulasi. Batang pohon apel yang sudah mencapai 1 cm ini akan dibawa ke ruang okulasi, di mana pekerja sudah menunggu untuk melakukan setiap tahapan proses okulasi. Sementara itu, pekerja yang bertugas untuk mengambil batang atas sedang memotong ranting-ranting yang berukuran tebal 1 cm dari pohon induk yang memiliki kualitas unggul yang akan digunakan sebagai sambungan dari batang atas. Selanjutnya, di ruang okulasi, pekerja akan memotong batang bawah dari pohon apel dari rumah kaca yang akan disambungkan dengan batang atas dari pohon induk unggulan yang memiliki ketebalan yang sama. Selanjutnya, disambungkan dan diisolasi untuk membuat sambungan tidak bergerak, kemudian memotong sisa daun dari batang atas. Setelah batang pohon disambung, potongan batang bagian atas akan diolesi dengan waxing, yaitu pelapis yang menambahkan lapisan lilin alami berguna untuk melindungi pohon apel dari infeksi dan dehidrasi. Setelah proses okulasi selesai, bibit pohon apel ini akan diikat bersama dan ditempatkan dalam penyimpanan dingin sampai hari penanaman. Beralih ke ladang pembibitan, traktor otomatis berjalan di ladang sesuai peta yang sudah diprogram, yang menarik mesin penanam pohon apel yang dibantu oleh 4 pekerja. Sekali jalan, mesin ini dapat menanam 4 baris pohon apel sekaligus. Tanaman diletakkan di dalam roda pada titik yang ditandai untuk memastikan jarak antara tanaman. Setelah musim semi datang, batang pohon penuh dengan daun dan ranting. Pekerja akan menyingkirkan ranting yang bersaing dengan batang pohon utama. Petani akan menyisakan batang utama yang lurus ke atas. Setelah pohon apel memiliki tinggi lebih dari 1 meter, pekerja akan memotong setengah daun pucuk utama untuk mengubah keseimbangan hormon. Dan pohon sekarang dirangsang untuk bercabang ke samping dan tidak tumbuh ke atas saja. Selang setengah tahun, selanjutnya pohon sudah lebat dan tumbuh bercabang dengan baik. Selanjutnya cukup menunggu musim dingin selesai, di mana pohon-pohon ini akan dipanen dan siap untuk diantar ke konsumen petani buah apel. Di akhir musim dingin dan awal musim semi, traktor pemanen bibit pohon apel ini sudah berada di ladang pembibitan untuk mencabut pohon dari ladang. dibantu oleh dua pekerja yang menata pohon pada bagian belakang traktor ini. Setelah berada di pabrik pengemasan, pohon apel ini akan diikat dalam tandan dan membungkus ranting bagian atas dengan jaring, sehingga memudahkan pohon untuk ditata dan diangkut dalam perjalanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!